ini harus dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang berbobot, super berat akses ke desa Tanjung Harapan, mungkin di desa Sanggulang cukup berawat juga namun jika akan keadaan hujan, kita harus berhati-hati ini sekali lagi sahabat TN Channel desa yang kita tuju ini kita merupakan desa Sanggulang yang masuk pada belajar Kecamatan 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat Aryan Channel kali ini Aryan Channel akan menginformasikan perjalanan sahabat Aryan Channel pada kegiatan hari ini Aryan Channel akan menginformasikan akses jalan menuju ke desa Sanggulang di desa Sanggulang nanti kita akan bertemu komunitas perjalanan dan kita akan berkegiatan di sana nah sebelum sampai ke desa Sanggulang akses menuju ke sana adalah melalui kota Tenggarong tepatnya di desa Lepak Lambur yang kita lalui nah sekarang kita sudah berada di luar area desa Lepak Lambur oh ya maaf masih di desa Lepak Lambur dan akses jalan yang akan kita tempuh menuju Sanggulang ini akan jalan ini akan menghubungkan desa Tanjung Harapan nah dari desa Tanjung Harapan itulah kita akan menjangkau desa Sanggulang untuk sahabat Aryan Channel ketahui bahwa desa Sanggulang ini merupakan satu dari 193 desa di Kota Ekata Negara yang berada di Kecamatan Sebuluh kalau tidak salah jumlah desa di Kecamatan Sebuluh ini ada 14 ya yang kita jangkau pada hari ini dan kita lalui ada dua desa yaitu desa Tanjung Harapan dan yang menghubungkan desa Sanggulang nah desa Tanjung Harapan sendiri ini penduduknya tercatat 109 maaf 100 1300 jumlah jiwa dan desa Sanggulang tercatat jumlah penduduknya 2900 jiwa nah dengan jumlah penduduk yang kurang lebih diakumulasikan sekitar 4.000 jiwa mereka menemukan akses jalan utama ini untuk menuju Ipokota Kabupaten atau sebaliknya kondisi saat ini jalan yang kita lalui adalah jalan pengerasan dan sekali-sekali kita menemui jalan yang sudah berbentuk tanah jika kering cukup aman kita lalui area rute ini jika hujan harus lebih ekstra hati-hati dan ada beberapa titik yang memang kondisinya jika hujan itu sangat licin ya nah kemudian kita sekarang berkendaraan roda 2 tepatnya 16 lewat 5 menit kita berada di jalan yang menghubung desa rapak lambur menuju desa tanjung harapan yang menghubungkan desa sanggulan nah beginilah kondisinya saat tidak hujan cukup aman ya kita melalui jalan ini konsist sekarang dalam keadaan kering namun jika keadaan hujan kita harus berhati-hati ya sekali lagi sahabat channel desa yang kita tuju ini merupakan desa sanggulan yang masuk pada kejamatan sebulu kalau tidak salah dapat 14 desa di ketamatan sebulu ini 14 atau 14 ya nanti kita jelaskan lagi biar data yang lebih tepat ya ya sahabat area channel perlu konsentrasi ya perjalanan kita ini agar ada simpan jalan hauling ya sangat bahaya jika tidak hati-hati nah inilah beban jalan yang harus diterima dengan pada jalan seperti ini kendaraan-kendaraan besar harus apa dengan beban beratnya lewat di sini dan setiap saat kondisi jalan bisa berubah karena secara fisik masih pengerasan ya dan jika kita dilalui kendaraan sudah 4 untuk kita apa ya berhati-hati karena terkalang oleh kedebu ya sahabat kita rencana kita konsentrasi dulu untuk melanjutkan perjalanan biar kondisi jalan akses ke desa Tanjung Harapan melalui duo desa Sanggulan desa donkis jalan tersanggulan tersanggulan Nah disini titik yang Parahnya juga Terjadi hujan Sangat licin Ini keadaannya sahabat terang channel Jika kita berpapasan dengan kendaraan roda empat Debu Yang Bisa menghalangi jarak pandang kita Jika kita tidak harus Apa juga kita tidak hati-hati ya Ya sahabat terang channel Inilah beban jalan yang Diterima Dengan kejubungan ini Harus dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang Berbobot super berat Terima kasih Terima kasih Sekali lagi sahabat terang channel kami informasikan Tiga desa yang dilalui Untuk menjangkau Desa Sanggulan Pertama desa Rapa Lambur Yang berada di Belaya kejamatan Garung Kemudian Desa Tanjung Harapan Dan Inilah keadaannya Jalan Akses Yang menghubungkan Ketiga desa Menuju desa Sanggulan Nah disamping Itu juga Jalan Ini adalah Akses menuju Desa Senoni Dan Desa Selerong Jadi Ada tiga Empat desa Lima desa Jalan Interkoneksi Ini yang Mengakses Lima desa Yaitu Jalan Yaitu Desa Rapa Lambur Tanjung Harapan Desa Sanggulan Senoni Dan Selerong Dari Kelima desa Tersebut Tercatat Sekitar Sembilan Ribu Jiwa Ya Desa Tanjung Harapan Tercatat Seratu Seribu Tiga Ratus Jiwa Lebih Kemudian Desa Sanggulan Tercatat Jumlah penduduknya Dua Ribu Sebelan Ratus Jiwa Lebih Kemudian Desa Senoni Tercatat Seribu Sembilan Ratus Jiwa Lebih Dan Selerong Seribu Empat Ratus Ya Jika Ada Kekeliruan Angka Ya Mungkin Bisa Diralap Ya Data-data Yang kami sebut Tadi itu Adalah Data-data Yang kami Akses Melalui Internet Dan Dari Data-data Dinas Yang ada Di TKT Negara Akses Di Internet Itu Di Website Dinas Pendudukan Dan Datatan Sipil Terima Tidak Sahabat Ben Channel Kita Mesti Berada Di Seputaran Desa Tanjung Harapan kedapatan sebelum dan kita akan banyak menjumpai kendaraan besar yang lalu-lalang disini, karena disekitar desa ini masih banyak terdapat kursor-kursoran yang beraktifitas menganfaatkan jalan, badan jalan ini begitulah lalu-lalang kendaraan menggunakan akses jalan ini dan kecepatan kendaraan kita pun juga tidak terlalu laju paling 10 sampai 20 km per jam karena sangat terasa kalau kecepatan yang gaji gocang-gocangannya dan di beberapa ruas jalan tadi kita melihat ada beberapa aktivitas kegiatan ya mungkin itu bagian dari upaya peningkatan kualitas badan jalan ini sudah sekitar 15 menit kita melalui kondisi badan jalan seperti ini ya sahabat aran channel kita sudah berada di sekutaran desa tanjing harapan kedamatan sebelum terima kasih telah menonton di sekitaran jalan di sekitaran jalan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di sekitaran jalan yang terima kasih telah menonton Terima kasih. Kita menambal jalan yang lebang cukup besar ya. Bukan ubang lagi, tapi ubangan. Kita sudah berada di kesimpangan. Kesimpangan ini, akses ke kiri itu menuju ke akses jalanan perusahaan ya. Namun kita tetap menggunakan jalan akses yang lurus. Dan beginilah. Kondisi jalan yang kita tidak bisa menghindari lubang-lubang yang sudah di sepanjang jalan ini. Waktu tempuh kita sekitar 20 menit ya. Dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. 20 km per jam jika tidak terdapat lubang-lubang. Namun jika terdapat lubang cukup 10 km per jam. Terima kasih telah menonton. Ini cukup perawat juga. Jadi kita bersebelahan dengan kendakatan truk. Dan beberapa lubang-lubang di jalan ini sudah ditambal ya. Namun setelah kuat tambalan itu jika truk yang lewat cukup besar. Dan kondisi perut kita pun juga sangat terguncang. Terima kasih telah menonton. 30 menit setelah desa Rapa Nambur. Kita sekarang sudah memasuki desa Tanjung Harapan. Yang sebentar lagi kita akan menjangkau desa Tanggulan. Tepat di sisi kanan kita adalah badan sungai mengakam. 50 meter ya sisi kanan kita. 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 40 menit setelah jalan desa Rapa Nambur. Sekarang kita sudah masuk ke jalan yang sudah dicor. Ya sahabat Aryan Channel. Kami informasikan lagi bahwa kecepatan yang kita jalanin tadi. Kisah 10 sampai 20 kilometer per jam ya. Dan sekitar 40 menit kita menjangkau desa Sanggulan. Dan inilah desa Sanggulan. yang mana jalan utamanya sudah dicor. Ya mudah-mudahan dan harapan kita semua jalan Tanjung Harapan Lapa Nambur. Semua dapat terakses dengan jalan yang seperti kita lalui saat ini. Seogianya jalan yang kita temukan tadi itu. Jika kondisi jalan seperti ini ya mungkin sekitar 10-15 menit saja kita bisa menjangkau. melalui kedua desa tersebut. Berhubung jalan yang kita lalui tadi. Banyak berlubah dan masih pengerasan. Jadi kita harus berhati-hati. Nah saat ini. Kondisi yang kita lalui. Infrastrukturnya sudah sangat semada ya. di mana kita sudah sampai pada tujuan. Ada komunitas sudah menunggu. Dan akhirnya kita sampai. Inilah rekan-rekan yang akan menemani kita ke. Pusat gunung. Ke sana kah? Ya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Entee? Yes. Buong-buong. Terima kasih.